Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur Maret bulan budaya Ngapur disematkan sebagai bulan budaya Karena hal ini terkait dalam rangka Memperingati milat kesultanan Palembang Darussalam Yang ke 356 tahun Milat kesultanan Palembang berdasarkan berdirinya Kesultanan Palembang 3 setengah abad yang lalu Yang tercatat pada tanggal 3 Maret 1666 Atas dasar inilah kesultanan Palembang Darussalam Melaunching bulan budaya Palembang Darussalam Hari Kamis tanggal 2 bulan 3 di lantai 4 Palembang Square Ke sungai musim Memancing ikan sampai malam hari Berenang di sungai musim Oh sungguh senang ingin ku ulang kembali Palembang kota kelahiranku Dan kesambungan dari kesultanan Palembang Darussalam Yang mulia Sultan Mahmuk Kota 24 Terima kasih Terima kasih Langkaian kegiatan milat kesultanan Palembang Darussalam ini digelar dengan sejumlah kegiatan Pecah jekir, ziarah, dan juga sudah dilakukan pada tanggal 6 kemarin Find by Kesultanan Palembang Darussalam Yang rutenya dari DPRD Sungsel ke Makam Sultan Muhammad Mansur Yang kemudian balik lagi ke DPRD Yang diikuti kurang lebih 360 won Juga ada simposium Kesultanan Palembang Darussalam Ada juga seminar jeliat ekonomi di masa Kesultanan Palembang Darussalam Kemudian pemilihan putra putri Palembang Darussalam Lomba konten DJ Lomba baco ayat pendek dan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang Yang dilaksanakan dari UIN Raden Fatah Palembang Dan puncaknya adalah pemberian gelar di malam puncak Mudah-mudahan dengan deklarasi ini dan serangkaian acara yang sudah dibuat Akan menjadi benteng terakhir kebudayaan kita Palembang Biar tidak tergerus oleh zaman yang terus bergerak Memancing ikan sampai malam hari Berenang di sungai busi Dijuluki Jayo Inladu karena beliau ini jatuh kecang Tapi kalau dia beliau berjok, itu tidak pernah kalah Dia merantau kemana-mana Hampir ke setiap semenanjung Melayu itu dia merantau balik Dalam launching bulan budaya Palembang Darussalam Dilaksanakan dengan pengucapan deklarasi Yang berisi Satu, bahwa Kesultanan Palembang Darussalam didirika oleh Sunan Abdurrahman Khalifatul Muminin Syaidul Iman Pada tanggal 3 Maret 1666 Sebagai negeri yang berdaulat Dengan menguatkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil'alamin Kesultanan Palembang Darussalam pada 3 Maret 1666 Ini dipicu oleh kekecewaan Palembang kepada Mataram sebagai negeri Pazar atau pelindung Palembang Karena tidak begitu terdiri terhadap Palembang Terhadap persoalan-persoalan Palembang Sampai pada puncaknya ada pembakaran untuk bala Karena itu, Sunan Abdurrahman Bermiak untuk mendirikan kesultanan Palembang Darussalam Satu negeri yang bebas Yang mandiri dari Pazar Jawa Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa setelah Belanda menguasai Batavia Mereka datang ke Palembang dan melakukan kontrak dagang pada umur Masa Raja Palembang yang dibimbing oleh Mati Ansoka Pada tahun 1655 POC menempatkan perwakilan dagang di Palembang Dengan menuju Menuju Antoni Bush sebagai divin agar Namun tidak akan hindani Bush Khususnya penahanan jungcina dan perampasan lada yang dikuat Serta pembakaran kapal di Pulau Kemarung Telah menyurut amarat muasar Palembang Pangeran sedang direjak Meskipun kemudian Bush digantikan oleh Kornelis Orkes Namun ketiga hormon sering antara ekorosi dan pengasa Palembang tidak dijuang berda Khususnya Orkes yang kedua dengan kapal Jansatra Pada tanggal 25 Juni 1698 Menuluh terjadinya bentrokan dan tebak-menembak Akibat tendangan Orkes Maksud saya Yang menangkan beberapa kapal termasuk salah satunya milik Putra Pak Sota Mataram Menyebuat kerajaan Palembang Menyebabkan Kornelis Oskers Dan 42 orang Belanda terburu dan 24 orang lainnya ditawan Sementara Jansatra dan Dewi Boxer Dilebut dan dikuasai Sebagai balasannya pada 1659 Belanda dibawah pimpinan Mas Mana Johan Panderlain Pemimpin Hamus dan Kutu Gawang Usap kerajaan Palembang pada 24 Maret 1659 Nah Setelah itulah Raja Palembang Pangeran Abdul Rahman Atau setelah meninggal yang disebut Dengan Sibone Gejek Yang memimpin ketika itu Untuk mundur ke indera raya Dan perjuangan diambil alih oleh Cimas Indih Atau Pangeran Ayo Pusumat Abdul Rahim Dan kemudian Berhasil memulihkan Palembang Dan memperpamilkan Palembang pada 3 Maret 1659 Bapak Ibu Tanjirin yang bermahagia Sunan Abdul Rahman ini kalau kita seluruh suri Suriannya sampai ke Sunan Dewi Dan ada yang menurut suri ini sampai ke Nabi Muhammad SAW Dan Saat ini sudah sepatutnya kita Menenang Berhasil beliau Karena beliau Berikan kesukaan Palembang Sallam Dan memulai Perhadapan baru Perhadapan Melayu Islam Dengan Yubungu atau Sunduh Yoboh Ada di Paku Sayang Yubung Teringat masa-masa kecil dulu Bersama Teman-temanku Kedua Bahwa Susuh Hunan Abdul Rahman Telah meletakkan nilai-nilai dasar negeri Palembang Darussalam Dengan arah perhadapan Melayu Islam Ketiga Bahwa Palembang Darussalam Punya pedoman budaya Atau Songgok Yoboh Yaitu Ada di Paku Sayang Yoboh Dijunjung Tiga Bahwa Palembang Darussalam Memiliki penoman Budaya Atau Sonduh Yoboh Ada di Paku Syariah Dijunjung Yaitu Tetap menghargai Adat yang relevan Dengan syariah Keislaman Menuju negeri Yang Darussalam Yaitu Tetap menghargai Adat yang relevan Dengan syariah Keislaman Menuju negeri Darussalam Negeri yang selamat Dan damai Pecah Mano Syurgo Yang dijanjikan oleh Wong Wong Yang lurus jalannya Di atas jalan Allah SWT Empat Bahwa kebangkitan Palembang Darussalam Pada tanggal 3 Maret 2003 Oleh paduka Yang mulia Sultan Mahmud Badarudit Tigo Raden Muhammad Sultan Prabu Diraja Adalah Untuk memelihara Persatuan antar Warga Di wilayah negeri Palembang Darussalam Termasuk Para zuriatnya Dalam melindungi Melestarikan Dan juga Memajukan Warisan budaya Palembang Darussalam Baik yang berbentuk Benda Maupun Tak benda Atau Nilai-nilai Budaya Yang Limoh Bahwa Kesultanan Palembang Darussalam Saat ini Iolah Bajan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang punya Hak konstitusi Untuk berkembang Secara kebudayaan Dan berpartisipasi Dalam membangun Negara Republik Indonesia Enam Bahwa Perkembangan Zaman Saat ini Nuntut kita Untuk semakin Kreatif Dalam proses Mempertahankan Kebudayaan Berdasarkan Pokok pikiran Ini Kesultanan Palembang Darussalam Menyatakan Seruan Sebagai Berikut Pertama Mengajak Seluruh Pihak Yaitu Pemerintah Pihak swasta Pihak Tokoh Juriat Dan komunitas Komunitas Di Palembang Darussalam Agar Bersatu Padu Dalam Memeliaro Melestarikan Dan juga Memajukan Kebudayaan Palembang Darussalam Yang kedua Ngajak Seluruh Pihak Untuk Memeliaro Persatuan Dan juga Menghargai Perbedaan Untuk Kepentingan Pembangunan Bangsa Yang ketiga Memperingati Waktu-Waktu Penting Pecah Peringatan Hari Jadi Kesultanan Palembang Darussalam Hari Pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II Dan Hari Sejarah Lainnya Sebagai Momentum Untuk Mengingat Sejarah Dalam Membangun Karakter Bangsa Menurut Sultan Mahmud Badarudin IV Di masa lalu Oleh kolonial Belando Banyak kebudayaan Kita Pembang Ini Diubah Dan Bahkan Banyak Yang Hilang Pecah Diantaranya Arab Melayu Bebaso Pembang Sehingga Banyak Budaya Palembang Yang Terdegradasi Makonyo Kesultanan Palembang Darussalam Pada Momen Ini Ngajak Samo-samo Meningkatkan Kembali Rasok Kepemilikan Kesultanan Palembang Darussalam Ini Di Kota Palembang Kita Pengen Buat Karakter Sebagaimana Menciptakan Aura Kota Palembang Salah Satu Yang Sudah Dilakukan Di Kesultanan Palembang Adalah Pesama Dengan Paguyupan Punyakusuma Atau Paguyupan Putra Jawa Kelahiran Sumatera Menggelar Ziarah Dan Juga Kajian Kemakam Makam Rajo Dan Sultan Dari Kesultanan Palembang Darussalam Dari Hal Ini Sebenarnya Bisa Dibuat Wisata Religij Kita Promosike Kita Bikin Fasilitas Dan Juga Kenyamanan Uang-uang Berwisata Kita Perhatike Insya Allah Ini Akan Menghasilkan Pendapatan Dan Juga Nambah Kecintaan Uang Palembang Masih Oh Melanggah Tertanih Menuju Kebastian Tak Pernah Sesal Terunggap Padamu Ya Rahman Imannya Di Bani Lailaha Illallah Lailaha Illallah Oh God Is So One One Two Three 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 Four Sampai tersebut Kami ingin berjalan lagi Ke sungai musim Memancing ikan Sampai malam hari Bernang di sungai musim Sungguh senang Ingin ku ulang kembali Demikianlah video Mang Dayat Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi atau video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bernang di sungai musim Sungguh senang Ingin ku ulang kembali Sungguh senang Ingin ku ulang kembali 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 Ingin ku ulang kembali